Data kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjab Timur lebih banyak dibandingkan jumlah titik panas. Kepala BPD setempat menilai proses pemadaman yang cepat menjadi salah satu penyebabnya. Hotspot atau titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan rilis website 8 yang termonitor oleh Satgas Kadhutla. Mulai dari Januari sampai Agustus 2018 tercatat ada 20 titik panas. Data ini jauh berbeda dengan data sumber BMKG. Dalam periode yang sama BMKG mencatat ada 11 titik panas. Sedangkan jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di lapangan sejak Januari ada 26 kejadian. Kepala BPD Tanjung Jabung Timur Jakvar mengatakan kejadian kebakaran lahan sudah bisa diantisipasi sejak dini sehingga belum masuk dalam sensor satelit. Hal ini yang membuat selisih antara sensor satelit dan kejadian drill di lapangan. Tahun 2018 ini dari semua laporan yang masuk tercatat lahan yang terbakar di Tanjung Jabung Timur seluas 57,7 hektare. Terbesar ada di kecamatan Sadu dengan luasan lahan terbakar lebih dari 25 hektare. Lahan yang terbakar umumnya merupakan lahan gambut. Sekarang lahan yang menyebar dari 11 kecamatan tadi itu jumlah kejadian ada dukungan kejadian. Jadi memang kalau kita lihat dari data sensor modi satelit dengan kejadian itu memang terjadi suisi. Suisi lebih banyak kejadian daripada sensor modi satelit. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!